Pemirsa bulan Ramadan menjadi momen umat Islam untuk memperoleh pahala seperti membaca Al-Quran yang menjadi rutinitas yang ditingkatkan selama Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh para penyandang Tuna Netra di Solo pada Ramadan ini, mereka bersama-sama membaca Al-Quran dengan menggunakan huruf preler. Beginilah suasana para penyandang Tuna Netra di rumah pelayanan sosial disabilitas sensorik Netra Bakti Chandrasa Solo selama bulan Ramadan. Walau tidak dapat membaca huruf Arab sebagaimana lafal Al-Quran, namun para penyandang Tuna Netra ini bisa dengan lancar membaca ayat demi ayat di Al-Quran. Dengan dibantu Al-Quran Braille yang dicetak khusus oleh Kementerian Agama ini, para penyandang Tuna Netra dibantu dengan guru agama belajar membaca Al-Quran Braille. Menurut Sartono, guru agama rumah disabilitas sensorik Netra Bakti mengatakan, jika proses belajar Al-Quran Braille ini membutuhkan waktu yang lama, terutama memberikan daya peka dalam perabaan. Selain itu, tingkat latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menjadi tolak ukur proses belajar penyandang Tuna Netra ini. Terutama bagaimana agar kita bisa memberikan daya peka terhadap perabaan. Ini agak membutuhkan waktu agak lama, terutama baik membaca Latin ataupun Arab Braille. Nah, disini yang harus dipindahkan sama bentuk tapi beda fungsi. Sama-sama titik, misalnya kan ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama-sama titik 1 sampai 6. Tetapi ketika belajar Latin dengan Arab, beda fungsi. Nah, ini yang harus dipindahkan. Lebih lanjut, Sartono mengatakan kegiatan Tadarus Al-Quran Braille ini diadakan setiap hari pada sholat zuhur. Terdapat kurang lebih 50 penyandang Tuna Netra yang belajar Al-Quran Braille di sini. Seorang siswa penyandang Tuna Netra, Didin Muaddin, mengaku membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk belajar Al-Quran Braille. Menurutnya, huruf Braille dalam Al-Quran berbeda fungsinya dengan huruf Braille pada penulisan Latin. Walau belum begitu lancar membaca Al-Quran Braille, namun ia berharap pada bulan Ramadan ini bisa membaca hatam Al-Quran. Kalau kesulitannya apa? Kesulitannya itu yaitu dengan mengenal juga merabak, terutama merabak. Karena dengan merabak itu, setidak semua kita itu merabaknya tidak sama, berbeda-beda kebekahannya. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.